Apa itu? Itu tuh kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dan kemudian populer di Indonesia itu adalah Gold Glory Gospel. Jadi maksudnya, mereka menyeri duit, mereka menyeri kekuasaan, dan mereka menyatukan keduanya itu dengan misi ajaran agama Kristen. Seperti itu. Bahkan seperti ini. Di Brazil, itu banyak pembantaian. Di Australia, itu banyak pembantaian. Apa alasannya misi Kristenisasi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Rahasia Alif Channel. Sahabatuan Vila, menarik sekali apa yang akan saya berikan kepada Anda, yaitu tentang data dan fakta yang dipaparkan oleh Guru Gembul ini. Sebetulnya, saya kurang begitu suka dengan Guru Gembul karena dia pernah menyampaikan hadis ketika podcast bersama Deddy Korpuser, yaitu dia pernah menyampaikan hadis tentang bagaimana atau Rasulullah SAW itu dulu pernah mengizinkan Bani Najran atau orang-orang Nasrani beribadah di dalam masjid. Sedangkan itu hadisnya adalah hadis mukdol atau hadis yang terputus sanatnya dua. Jadi sanatnya itu terputus dua orang atau dua generasi, sehingga hadis itu tidak boleh dijadikan sandaran atau landasan dalil. Karena memang hadisnya sangat-sangat lemah. Bahkan boleh disebut hadisnya hadis mungkotek. Mungkotek itu tidak boleh dijadikan sandaran dalil. Dan hadis diperbolehkannya orang Najran ini beribadah di dalam masjid itu tidak ada sahabat lain yang meriwayatkannya. Jadi hadis ini memang tidak boleh digunakan sebagai dalil dan hadisnya boleh dianggap palsu. Nah sahabat Tuhan Villa, karena si Guru Gembul saat ini adalah menceritakan tentang sejarah yang tidak ada ngutip-ngutip soal dalil atau hadis, ya kemudian saya ngecek gitu ya, saya ngecek apa yang dia sampaikan kata per kata, sorry, apa yang dia sampaikan kalimat per kalimat itu saya cek. Ternyata benar, apa yang disampaikan ini benar, yaitu tentang penyebaran ajaran Kristen ke seluruh dunia itu dengan pembantaian dan kemudian dengan pemiskinan ya. Orang kalau sudah miskin ya, kemudian segalanya diambil, harta kekayaan, tanahnya diambil, harta kekayaan yang ada di dalam buminya diambil. Begitu dia miskin, dia mau diapain saja untuk mendapatkan makan, dia pasti mau. Dia disuruh bangun rel tanpa diberi upah asalkan diberi makan, orang juga sudah pasti mau. Karena hidup dalam kondisi miskin. Nah, bagaimana pemaparan selengkapnya? Mari kita dengarkan pemaparan oleh Guru Gembulu. Kita mulai dari ajaran agama Kristen. Dalam Kristen, misi untuk menyebarkan ajaran agama atau untuk mengkristankan orang lain itu adalah misi yang sangat penting. Misi yang sangat urgen dan sangat sakral. Sedemikian sakral sampai ayat-ayat yang terkait untuk menyebarkan ajaran agama Kristen disebut sebagai amanat agung. Yang tertera dalam empat injil sekaligus, yaitu Marcus, Matthius, Lukas, dan Yohannes. Ditambah kisah para rasul. Nah, dari sini kemudian orang-orang Kristen itu memberikan sebuah penjabaran bahwa kita memang harus menjadikan bangsa-bangsa di seluruh dunia itu sebagai murid-murid Kristus. Tetapi, ada satu hal yang mungkin jarang sekali dipahami bahwa gereja-gereja generasi awal itu tidak sepakat dengan teks yang seperti itu. Banyak di antara mereka yang berpikir bahwa misi Kristianisasi itu hanya dilakukan untuk orang-orang Yahudi. Kenapa seperti itu? Karena yang dimaksud dengan bangsa-bangsa di seluruh dunia itu adalah bangsa-bangsa Yahudi yang telah terdiaspora. Kenapa seperti itu? Karena Yesus adalah seorang Rabi Yahudi. Dia adalah orang Yahudi dan ada dalam ruang lingkup ajaran agama, ritual, spiritual, dan tradisi Yahudi. Maka yang dimaksud dengan untuk mengkristankan orang-orang di seluruh dunia itu adalah mengkristankan orang-orang Yahudi. Itu pendapat pertama. Tetapi kemudian ada pendapat yang lebih populer yaitu pendapat bahwa ajaran Kristen itu memang harus disebarkan ke seluruh dunia. Kenapa? Karena adalah hak semua bangsa untuk mendapatkan berkat, rahmat, dan kasih dari Tuhan. Dan karena itu, maka Kristen itu harus disebarkan ke seluruh dunia. Siapa orang yang berpendapat seperti ini? Banyak. Tetapi yang paling menonjol dan akhirnya menjadi yang paling penting itu adalah Paulus dari Tarsus. Paulus itu adalah seorang Yahudi secara genealogis. Tetapi dia adalah orang Yunani dalam hal keperadaban dan kebudayaan. Dan dia adalah warga negara Romawi. Nah, karena latar budaya yang macam-macam seperti inilah, maka ketika dia mendapatkan wahyu dari Tuhan untuk menyebarkan ajaran agama Kristen, maka dia tidak terlalu peduli dengan tradisi-tradisi Yahudi, tetapi dia lebih cenderung untuk secara esensial menyebarkan ajaran agama Kristen saja. Maka sampai-sampai dia mengatakan bahwa saya ini adalah Rasul buat orang-orang non-Yahudi. Maka, jangan heran pula kemudian banyak tuduhan bahwa Rasul Paulus itu mengubah ajaran agama Kristen. Kenapa? Misalkan contoh seperti ini di Sunat. Sunat itu adalah ajaran Kristus, tetapi sama Paulus diganti. Tidak usah Sunat saja, seperti itu ya. Nah, kenapa seperti itu? Karena Paulus itu adalah orang non-Yahudi, dan karena itu dia tidak tertarik dengan tradisi-tradisi Yahudi. Sunat itu, menurut beliau, itu adalah tradisi Yahudi. Karena itu, itu tidak lagi universal, kurang lebihnya seperti itu. Maka, bangsa-bangsa di seluruh dunia dipersilahkan untuk menganut Kristen sambil ikut pada tradisi dan kebudayaan sebelum Kristen. Boleh-boleh saja. Ini juga yang dilakukan misalkan dalam hal perayaan Natal. Kapan perayaan Natal? 25 Desember. Itu sesungguhnya bukan perayaan Natal. Para sejarawan itu hampir sepakat itu adalah hari Saturnalia. Jadi, orang-orang Romawi memiliki kepercayaan terhadap Dewa Matahari dan sebagainya, yang akan kembali setelah titik terjauh Matahari, itu adalah sekitar 25 Desember. Seperti itu. Dan kemudian oleh Rasul Paulus itu dihubung-hubungkan dengan hari kelahiran Yesus. Nah, kok seperti itu? Bukankah itu mengubah ajaran agama Kristen? Ya, sebenarnya dalam versi Pak Paulus itu, nggak seperti itu, nggak mengubah. Kenapa? Karena sekali lagi, gini nih, yang disakralkan dalam Alkitab itu adalah hari kematian Yesus. Karena di situ Yesus mengalahkan kematian, karena di situ ada pengampunan, dan karena di situ ada mujizat dan lain sebagainya. Ingat, hari kematian Yesus yang harus diperingati, bukan hari kelahirannya. Maka kalau ada hari kelahirannya dikait-kaitkan dengan tradisi orang Romawi, ya nggak masalah. Kan itu bukan hal yang sakral. Hal yang sakralnya adalah hari kematiannya. Seperti itu. Jadi, yang penting apa? Ajaran kasih Kristen, ajaran-ajaran yang lebih esensial, itu kemudian menyebar ke seluruh dunia. Mau budayanya apapun, hal-hal yang tidak sakral nggak jadi masalah. Kalau berubah. Yang tidak boleh berubah itu adalah hal-hal yang sakral. Begitulah kurang lebih pikirannya Pak Paulus itu. Nah, tetapi kemudian, dengan gagasan dan ide yang seperti ini, yang terkesan liberal ini, kemudian Kristen benar-benar menyebar ke seluruh dunia. Dimulai dari pas abad itu. Jadi, orang-orang misalkan Sistarian, gitu ya, yang menyebarkan ajaran agama Kristen ke Eropa Utara, kemudian ada kelompok-kelompok orang Nestorian, gitu ya, yang menyebarkan Kristen sampai ke India, ke Cina, ke Tibet, ke wilayah-wilayah Asia Tengah, dan sebagainya, itu berdasarkan semangat Paulus. Ya, dari Tarsus itu. Yang menyebarkan ajaran agama Kristen, tetapi esensinya saja, budayanya silahkan aja, macam-macam, neko-neko nggak jadi masalah. Makanya makin banyak, makin banyak, makin banyak, dan akhirnya puncaknya, tahun 300-an, ketika Kaisar Konstantin Agung, itu menyatakan bahwa Kristen itu menjadi ajaran agama resmi dari kerajaan Romawi. Ya, kita juga sebenarnya tidak terlalu paham tentang motif kenapa Kaisar Konstantin itu memilih ajaran agama Kristen, banyak para sejarawan yang menduga bahwa ini tidak benar-benar karena pertobatan, tetapi gara-gara masalah-masalah politik. Ada yang mengatakan ini adalah cari popularitas, ada yang mengatakan untuk menghentikan perang saudara yang ada di sana, yang terus-terusan, konflik horizontal, dan sebagainya, dan ada yang juga yang mengatakan bahwa ini adalah pertobatan murni. Tetapi apapun itu alasannya, apapun itu motifnya, yang pasti adalah ketika Kaisar Konstantin itu menyatakan agama Kristen sebagai ajaran agama resmi masyarakat Romawi, maka disitulah momentum terbesar untuk menyebarkan Kristen ke seluruh dunia. Sayangnya, nah ini sayangnya luar biasa sayang ya, jadi ajaran agama Kristen dan kemudian misi untuk menyebarkan ajaran agama Kristen itu kemudian terdistorsi dan kemudian bercampur baur dengan kepentingan-kepentingan politik orang-orang Roma. Maka sejak saat itu, misi Kristenisasi memang berjalan dan menjadi lebih baik, tetapi karena sudah ada campur tangan dengan keinginan duniawi orang-orang Roma, maka misi Kristenisasi itu sering dilakukan dengan cara kekerasan, penaklukan, intimidasi, dan sebagainya. Jadi, pada waktu itu orang menjadi semakin tidak jelas apakah, woi, lu masuk Kristen, kalau nggak, gua bunuh. Atau, lu harus takluk ke Romawi, kalau nggak, gua bunuh. Nah, dua pernyataan itu menjadi menyatu. Orang-orang menjadi tidak paham apa bedanya seperti ini. Begitu, karena apa? Karena memang sudah menyatu tadi. Jadi, ajaran-ajaran atau pemikiran-pemikiran Paulus yang sebelumnya sangat liberal itu dan sangat terbuka terhadap budaya-budaya lain itu kemudian terpatri menjadi kebudayaan-kebudayaan latin. Dan inilah yang justru menyebabkan ajaran agama Kristen itu menjadi susah berkembang selama sampai tujuh atau delapan abad berikutnya. Bahkan sampai seribu tahun. Ceritanya begini, Baraya. Kenapa Kristen susah sekali menyebar ke seluruh dunia? Ada dua faktor. Yang pertama itu adalah faktor-faktor eksternal. Di mana orang-orang Kristen pada waktu itu terkungkung secara geografis dari wilayah manapun. Mau ke utara, kutub utara. Nggak bisa. Masa harus berdakwah ke beruang kutub? Kan nggak bisa. Mau ke barat, eh laut. Mau ke selatan, nah, mau ke selatan, orang-orang Kristen hanya sempat untuk menyebarkan ajaran agama Kristennya itu selama satu atau dua abad. Sebelum kemudian akhirnya wilayah selatan itu diislamkan semuanya. Dan akhirnya menjadi cekcok terjadi di sana dan orang-orang Kristen tidak bisa menyebarkan ke selatan. Ke wilayah sebelah timur juga nggak bisa karena di situ hutan belantara dan pegunungan Rusia yang pada masa itu benar-benar sulit untuk ditembus. Maka, ya orang-orang Kristen selama beberapa abad itu kesulitan untuk melakukan misi. Itu alasan yang pertama, faktor eksternal. Kemudian faktor yang kedua adalah faktor internal. Yaitu, seperti yang saya jelaskan sebelumnya, misi Kristenisasi itu terhenti atau susah berkembang gara-gara ajaran agama itu sudah menyatu dengan satu ajaran budaya lain yaitu dalam hal ini adalah budaya Latin. Maka, misalkan ketika orang-orang Kristen mau meng-Kristenkan wilayah di utara misalkan orang-orang Jerman, orang-orang Inggris, orang-orang Skandinavia dan semacam itu, mereka kemudian mensyaratkan kalau kamu mau masuk Kristen kamu harus berbudaya Latin. Kamu harus bisa bahasa Latin. Kamu harus mengerti orang-orang Latin. Bahkan, Alkitab itu tidak diterjemahkan ke dalam bahasa apapun selain bahasa Latin sampai kedatangan Martin Luther. Artinya, kalau orang-orang Jerman, orang-orang Denmark pengen menjadi Kristen, dia harus juga berbudaya ke Latin. Begitu. Kan inilah yang menyulitkan akhirnya, orang-orang Jerman itu baru bisa di-Kristankan setelah 200 atau 300 tahun. pada akhirnya, momentum untuk menyebarkan ajaran agama Kristen itu muncul di masa era penjelajahan Samudera. Jadi, pada waktu itu, orang-orang Kristen awalnya kebingungan karena tertahan oleh penaklukan yang dilakukan oleh Turki. Tetapi, kemudian mereka menemukan jalan keluar dan jalan keluar itu justru malah membuka benua-benua baru. Jadi, orang-orang Eropa Kristen itu menemukan Australia, India, Cina, Kepulauan-Kepulauan Pasifik, bahkan benua baru. Amerika Utara dan Amerika Selatan. Nah, disanalah mereka kemudian menyebarkan ajaran agama Kristen tetapi dengan semangat abad pertengahan. Seperti itu. Jadi, kalau misalkan Baraya kenal tokoh-tokoh penjelajahan Samudera, itu bisa saya pastikan dia adalah seorang misionaris atau seorang yang membawa misionaris. Christopher Columbus itu adalah seorang misionaris yang kemudian menyebarkan ajaran agama ke Amerika walaupun disana dia melakukan pembantaian. Kemudian Bertolomeus Dias, Fasco da Gama, siapa lagi ya, Ferdinand Magelan, Sebastian Delcano. Ini adalah orang-orang misionaris atau Alfonso de Albuquerque dan lain sebagainya. Nah, orang-orang yang semacam itu adalah orang-orang yang menyebarkan ajaran agama Kristen tetapi disertai dengan motif-motif duniawi. Kenapa? Karena sekali lagi pada waktu itu Kristen sudah menyatu dengan kepentingan-kepentingan dan budaya masyarakat Latin. Dan inilah ketika mereka harus menyebarkan ajaran agama, mereka tidak sungkan untuk melakukan pembantaian. Saya mohon maaf ya, tapi sejarahnya memang mengatakan seperti ini. Baraya nggak usah malu dengan pernyataan ini karena ini kan adalah masa lalu, bukan kita yang melakukannya dan kita bisa saja ngeles bahwa itu memang bukan budaya Kristen pembantaian itu. Tetapi di zaman dulu penafsirannya adalah seperti itu. Makanya muncul istilah Vertoria, Fortalasa, dan Igreja. Apa itu? Itu tuh kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dan kemudian populer di Indonesia itu adalah Gold Glory Gospel. Jadi maksudnya mereka menyeri duit ya, mereka menyeri kekuasaan ya, dan mereka menyatukan keduanya itu dengan misi ajaran agama Kristen. Seperti itu. Makanya, saya mohon maaf ya, sekali lagi, tapi saya harus sebutkan misalkan seperti ini. Di Brazil, itu banyak pembantaian. Di Australia, itu banyak pembantaian. Apa alasannya? Misi Kristenisasi. Kalau tidak masuk Kristen, maka kamu dibantai. Kalau kamu tidak ikut dalam tradisi Latin, kamu dibantai, dan sebagainya. Makanya kalau misalkan kita mengetahui, misalkan negara-negara yang dijajah sama Spanyol dan Portugis, itu adalah negara-negara yang telah kehilangan budaya dan akar nenek moyangnya sendiri. Baranya misalkan main ke Brazil. Itu negaranya besar sekali. Dari populasinya maupun luas wilayahnya. Tetapi apakah mereka punya bahasa Brazil? Tidak punya. Bahasanya harus bahasa Portugis. Karena pada waktu itu, ya memang, kalau dijajah sama Portugis, kamu harus berbudaya Portugis, kesenian Portugis, makanan Portugis, agama Portugis, agama Kristen dalam hal ini, dan lain sebagainya. Kan seperti itu. Kalau baraya misalkan main ke Meksiko, kenal ada bahasa Meksiko, adanya bahasa Spanyol. Kalau baraya ke Filipina, di Filipina ada bahasa Tagalog di situ, walaupun bercampur dengan bahasa Spanyol. Tetapi kenapa? Kenapa? Karena penjajahan Spanyol di sana masih sangat sebentar. Kan seperti itu. Kalau lebih lama lagi, lebih parah. Bahkan dengan penjajahan Spanyol yang sangat sebentar sekalipun, oh itu orang-orang Filipina dikatolikan, kemudian nama-namanya diganti jadi nama-nama Eropa, dan kemudian bahkan nama negaranya sekalipun. Filipina, itu Raja Spanyol, Filipe II, dijadikan nama negara. Kan bang, kek? Kan bang, kek? Kalau misalkan baraya masih bingung juga dengan hal-hal yang semacam ini dan menolak keras bahwa Kristen Indonesia tidak dilakukan dengan cara kekerasan seperti itu, ya itu sekarang, dulu itu, kalau misalkan baraya lihat penjajahan orang-orang Eropa terhadap Amerika, misalkan. Itu, misalkan penduduk California, itu sepertiganya, termasuk bayi, anak-anak, orang tua renta, itu dibantai semuanya kalau dia tidak masuk Kristen. Ada gerakan seperti itu. Baraya main ke Rwanda, Baraya main ke Afrika Tengah, di situ banyak cerita-cerita yang menunjukkan bahwa Kristenisasi itu juga dilakukan dengan kekerasan. Kenapa seperti itu? karena sekali lagi, bukan gara-gara gerejanya seperti itu, bukan gara-gara iman Kristennya seperti itu. Tetapi, gara-gara iman Kristen itu sudah bercampur dengan kepentingan-kepentingan orang-orang Latin dalam hal penguasaan dunia dan mendapatkan harta kekayaan sebanyak-banyaknya. Dan, kalau pun, Raya misalkan masih keberatan dengan hal seperti ini, saya punya kutipan dari Pak Muhammad Gandhi. Eh, Muhammad Gandhi, Mahatma Gandhi. Saya pikir Mahatma Gandhi adalah seorang yang sangat terpercaya dalam hal ini, tetapi beliau pernah mengatakan bahwa misi Kristenisasi di India itu dan di Afrika Selatan itu telah menghancurkan moral, telah melemahkan bangsa dan memiskinkan rakyatnya. Begitu. Ya, tapi tentu saja sekali lagi itu adalah sejarah masa lalu. Kalau sekarang ya tidak seperti itu Apalagi misalkan orang-orang Katolik Sekarang benar-benar tidak melakukan seperti itu Kalau misalkan Baraya lihat orang-orang Katolik Itu jangankan menyebarkan ajaran agamanya Orang mau masuk ke Katolik aja dilarang-larang Prosedurnya banyak Karena orang-orang Katolik itu Dulu kan punya sebuah semboyan Bahwa di luar gereja itu kecelakaan Hanya gereja saja, di dalam gereja saja Yang mengandung keselamatan gitu kan Tetapi sejak Seri Paus Paulus Yohanes II Itu kan doktrin itu dihilangkan Diganti dengan pernyataan bahwa di luar agama Kristen pun Itu terbuka untuk keselamatan seperti itu ya Ya walaupun ini juga sebenarnya ada perdebatan besar Di dalam gereja Katolik Kan orang-orang Katolik juga sebenarnya secara internal itu berdebatnya hebat Tapi kan tidak terlihat Karena ada satu lembaga otoritatif yang menyangkut masalah itu Dan ini juga yang menyebabkan Paus Benedictus yang kemarin itu kan mengundurkan diri Karena memang ada perdebatan hebat di dalam gereja Kristen Katolik Tetapi dalam hal apapun dijelaskan bahwa sekarang orang-orang Katolik melakukan misi Tidak dengan sangat radikal seperti dulu Bahkan cenderung defensif Nah berbeda dengan orang-orang Kristen Sekarang orang-orang Kristen itu luar biasa radikal dan luar biasa agresif Dalam menyebarkan ajaran agamanya Sampai muncul gerakan-gerakan evangelis di seluruh dunia Dengan pendanaan yang sangat hebat Dengan kekuatan yang sangat luar biasa Dengan koordinasi yang sangat besar dan sebagainya Itu adalah salah satu gerakan keagaman terbesar dan paling kuat abad ini Dan itulah yang pada akhirnya sekarang memicu konflik horizontal di Indonesia Maupun di banyak wilayah di seluruh dunia Yaitu Kristenisasi itu Misalkan saya lagi nongkrong sama teman-teman saya Di warung kopi ngobrol sana-sini Tiba-tiba datang Anda mau mengenal Tuhan? Kan kesel juga kalau ada yang seperti itu Saya lagi baca artikel rame-rame gitu ya Langsung jebret Anda mau mengenal Tuhan? Ada bencana alam Oh orang-orang lagi sibuk bikin tenda darurat Bikin dapur umum dan sebagainya Tiba-tiba berdatangan Anda mau mengenal Tuhan? Saya juga punya teman orang-orang Kristen Dan orang Kristen itu juga sebenarnya kesel Karena mereka juga punya pengalaman yang seperti itu Lagi nongkrong bersama teman-temannya Anda mau mengenal Tuhan? Weh jangan jeruk makan jeruk Saya juga Kristen Iya tapi kan Anda Kristennya Bayar perpuluhannya kan ke gereja situ Nah ini ke gereja kami aja gitu Jadi diajak Anda mau mengenal Tuhan Maka banyak diantara mereka juga yang akhirnya makan-memakan gitu Ya khususnya yang gereja-gereja yang mengenal teologi kemakmuran Atau yang semacam itu kan agresif sekali dalam hal itu Ya demikianlah sahabat Tuhan Villa Pemaparan dari Guru Gembul Sangat luar biasa sekali Apa yang dia paparkan itu sudah saya cek semuanya Dan memang benar banyak literasi yang menuliskan demikian Literasi sejarah yang paling akurat dan konkret yang disampaikan oleh Guru Gembul Ini kalau berbicara tentang sejarah Kita setuju Dan semoga ini menjadi tambahan informasi saja Buat kita umat muslim Dan bagi Anda yang umat oten jangan kepanasan Karena memang begitulah ajaran Anda pada mulanya itu disebarkan Saat ini sudah tidak ada penjajahan Maka misionaris itu juga sudah sangat lemah Karena intensifnya umat muslim juga melakukan dakwah Sehingga keotenan di seluruh dunia itu sudah mulai merosot Wabillahi taufiq wal hidayah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh